Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya AC Panjilismana di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial Seperti dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan Berbagi dan Mungkin lebih tepatnya bereksperimen Dengan layanan dari Google Current Ini adalah sebuah layanan Yang juga tersedia di akun belajar Google Current Dan setelah saya cek Ternyata layanan ini adalah Layanan transisi dari Google Plus Layanan sosial media dari Google Yang masa Beroperasinya sudah habis Nah, kalau saya lihat sekilas Current adalah Sebuah sosial media milik Dari Google yang Tampilannya itu Sangat Clean ya, banyak didominasi oleh Warna putih, kemudian Khas Google banget lah Sederhana sekali gitu ya Dan kalau kita lihat Kita juga bisa Menggunakan akun belajar Ketika kita login Google Current Menggunakan akun belajar Maka Nama kita Di Google Current ini adalah Nama yang sesuai dengan Akun belajar yang kita miliki Contohnya saya AC Panjilismana Kemudian yang lainnya di Google Current ini Tentu saja kita bisa Post update ya Seperti hanya title Opsional Misalkan pelatihan Disman 50 Jakarta Misalkan ya Kemudian Hari ini Senang sekali Bersama dengan guru Guru hebat Disman 50 Jakarta Nah Kita bisa cek ya Di bagian bawah Ada bagian fotonya Upload foto Kita masukkan foto yang Kita miliki Nah seperti ini Saya masukkan dua foto Mirip sekali dengan FB ya Mirip sekali dengan FB dan hashtagnya itu langsung Otomatis ya Hashtagnya langsung otomatis Terdeteksi Kalaupun kita mau menambahkan hashtag manual Misalkan Platform Merdeka Mengajar Ya Itu juga bisa ya Seperti ini tuh Hashtagnya manual Oke Kita coba postkan ya Kita coba postkan Dan setelah dipostkan Seperti apa penambakannya Mirip sekali dengan FB ya Mirip sekali dengan FB Namun dengan tampilan yang Sangat clean ya Khas Google Oke Ini adalah Kalau kita mempostingkan Sebuah Text Atau Foto ya Kemudian Ada juga Sebuah hashtag Ya Nah disini Kita belum Memfollow Text Apapun Kita akan coba Cari ya Misalkan Hashtag Merdeka Belajar Belum ada yang mempost Merdeka Belajar Karena memang Apa ya Ini Sosial media yang cukup baru lah ya Misalkan Kita coba iPhone ya iPhone Belum ada juga Yang Mempostingkan iPhone Oke Apa-apa Community Nah community ini kita bisa membuatnya ya Join or create community Mungkin kalau di EP ini Facebook group ya Mungkin Misalkan Nah Komunitas Belajar ID Kota Depo Nah seperti ini Restriknya Di nonaktifkan Bisa tidak ya Tidak bisa ya Ask to join Gak usah ya Kita klik done Oke Komunitas sudah dibuat Namun Memang Belum ada isinya Belum ada isinya Kita kembali lagi ke Google Current yang Kita miliki ya Community Sudah Kemudian profile Nah kita bisa profile Menambahkan Profil kita ya Kita bisa edit profile Apa saja coba Dalam edit profilnya Customize your profile Community Soal Oke Save Tidak banyak ya Yang bisa kita otak-atik Di dalam profilnya itu Edit profile Kemudian Community Masuk Oke Kemudian Bagian people Bagian people ini Ada saran nih Suryanto Wibowo Kita follow ya Kita follow Oke Got it Jadi tekniknya itu Tidak add ya Tetapi Follow Dan Memfollow Ya ini Mirip dengan Twitter ya Mirip dengan Twitter Your circle Oke Kalau saya bandingkan Dengan Google Plus sih Masih ada bedanya ya Ini tampilannya Jauh lebih sederhana Dari Google Plus Kemudian ada settingnya Who can send Your notification Siapa saja Anyone Who can comment on your public Anyone Who can see your likes and post activity Only you Oke Kemudian yang lainnya Kita Abaikan ya Ini adalah home Oh disini juga ada Insightnya ya Jadi setiap postingan kita Juga ada insightnya Di bagian kanan Tuh ya Fitur ini masih dalam Proses ya Silahkan lihat artikel Jadi nanti untuk insightnya ini Akan segera Release mungkin ya Oke Dan ini adalah untuk Menambahkan Postingan Baik bagi yang mau Mereview Google Current Nanti akan saya Sertakan Profil Google Current saya Di Kolom Deskripsi ya Sehingga mungkin Anda bisa berkolaborasi Dengan saya Baik itu Jika Saya menggunakan Akun belajar ID Bagaimana kalau menggunakan Akun Gmail Apakah kita bisa Ya Menggunakan Google Current ini ya Kita akan coba ya Kita akan coba Dengan akun yang lain Oh ternyata Tidak bisa ya Tidak bisa ya Jadi Google Current ini Hanya bisa Untuk Akun-akun Dari akun Google Workspace For Education Sekarang saya akan Coba di akun Sekolah ya Akun sekolah Seingat saya sih Belum diaktifkan Apakah aktif Otomatis atau tidak Mari kita coba ya Current Google Current Ya belum ada Mungkin untuk bagian Yang akun belajar ini Nanti saya akan Lihat di admin Konsolnya terlebih Dahulu ya Mungkin ada yang Harus saya Tambahkan dulu Atau saya Aktifasi Yang jelas Google Current ini Sudah mulai Bisa digunakan Di akun Belajar Dot ID Ya Ini stream Ada opos ya Kita coba lihat Di stream ini Oke Nah ini Ada yang sudah Ada yang sudah Memposting ya Lukman Lukman Komunitas Kanpa Belajar yuk Kita coba ya Kita coba Comment ya Ayo pak Oke Pause Ini masih seperti Di tempat Yang sangat Sepi ya Sosial media Namun di tempat Yang Sangat sepi Oh Ini ada yang Posting rumah Belajar Kita like ya Oke SMA PGRI Prabu Muli Ya Oke Oh Ini yang sudah Posting-posting ya Di stream Jadi kalau kita Tidak mau kesepian Kita bisa Mengecek Google Current ini Di bagian Stream Ya Di bagian Stream Oke ya Kesan pertama saya Dengan Google Current ini Memang Tidak terlalu Mungkin Tidak terlalu Bisa diandalkan Ketika Anda Membandingkannya Dengan layanan Sosial media Yang sudah Sangat besar Seperti halnya Facebook Twitter Atau Instagram Tetapi Dari Kemudahan Dari Kalau saya Lihat itu Dari menu-menunya Dan kemudian Dari tampilannya Ini adalah Sosial media Google Banget gitu ya Jadi mungkin Kalau memang Ini bisa Digunakan oleh Semua user Tidak hanya Akun Google Workspace Mungkin Usernya ini Bisa banyak Baik itu Yang bisa saya Bagikan Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa lagi Di tutorial Tutorial selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa lagi